Halo teman-teman, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Seperti biasa, sebelum masuk ke video saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode refraf R-Cashback sehingga saya mendapatkan Rp25.000 dan teman-teman juga mendapatkan Rp25.000. Oke, langsung saja masuk ke video. Video kali ini kita akan membahas mengenai reksadananya kita pilih sendiri atau menggunakan si robot. Kenapa video ini bisa tercipta? Karena menurut saya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah teman-teman awal kali bingung. Pertama kali melakukan investasi bingung. Jadi reksadaranya mau dipilih sendiri atau berdasarkan rekomendasi robot. Nah, untuk mempermudahkan kita seperti biasa, saya akan menunjukkan layar aplikasi Bibit saya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya pribadi saya mempunyai dua portfolio. Yaitu pertama reksadananya saya pilih sendiri. Kedua saya menggunakan si robot. Oke, kita bahas satu persatu secara pelan agar semuanya dapat pecahan dan akhirnya bisa memilih. Mau pakai si robot atau sendiri-sendiri. Dan studi case kali ini saya langsung baik pengalaman saya sendiri. Oke, kenapa saya pecah menjadi dua portfolio. Pertama ini adalah dana tabungan awalnya ya. Ini namanya bisa kita ganti loh. Jadi, teman-teman biasa juga ada pertanyaan bedanya dana tabungan atau dana pensiun itu apa. Itu hanya nama bisa diganti. Di sini ganti ya nih. Di sebelah kanan atas ada edit. Tuh, tinggal digantikan. Nah, ini saya kasih nama Michelle, anak saya sendiri. Jadi, di dana tabungan atau atas nama anak saya ini, saya pilih sendiri reksadananya. Jadi, ada reksadana pasar uang, yaitu support invest syariah money market fund. Ada support invest bond fund. Dan ada support invest equity fund. Berarti ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Ini semua saya pilih sendiri. Ya, semuanya support. Karena saya love support family. Kita balik lagi yang kemudian di dana pensiun. Ini portfolio yang pertama kali akan man-teman dapatkan ketika menginstalkan aplikasi BBB. Dan portfolio ini nggak bisa diubah namanya, oh nggak salah. Bener kan? Tuh, 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 tuh. Saya pijit nih, saya pijit nih. Nah, kan? Nggak bisa, nggak bisa diubah. Jadi, namanya tetap dana pensiun. Tapi kebutuhannya seperti apa itu balik lagi ke man-teman. Saya pribadi memang menggunakan ini sebagai dana pensiun. Yang saya top up rutin per bulannya. Di sini ada pasar uang, obligasi, dan saham. Oke. Oke, sampai diselesai. Oh, belum, belum selesai. Balik lagi, kembali ke halaman koal. Jadi, kalau untuk dua portfolio ini, kenapa saya memisahkannya menjadi dua portfolio? Di sini bisa sebagai untuk perbedaan dari tujuan investasi tersebut. Jadi, teman-teman juga boleh banyak portfolio. Contohnya, tambah lagi nih, di samping ini ada portfolio nih ya. Contohnya, kita tambah lagi. Tambah portfolio. Misalnya, teman-teman mau untuk pendidikan, mau untuk pernikahan, untuk umroh, atau beli HP, beli mobil, beli rumah, hiburan, atau jalan-jalan. Ini maksudnya mungkin ya. Nah, ini ada liburan lagi. Hiburan atau liburan, perabot rumah tangga, fashion, pensiun, lainnya. Ini, teman-teman bisa bikin portfolio sendiri. Jadi, portfolio kita ini menunjukkan, atau misalkan, investasi-investasi yang kita lakukan. Saya pribadi, cuma ada dua portfolio, yaitu dana tabungan yang sama saya. Ini misalnya saya pilih sendiri ya, semua reksadana. Ini akan saya gunakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang di luar, misalnya di luar dari kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Dan terpaksa harus menggunakan biaya yang cukup besar, dana ini yang saya gunakan. Untuk anak ataupun untuk keluarga saya. Seperti itu. Saya bisa sendiri menjadi ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Pursinya pun saya bagi sesuka hati saya. Kenapa? Saya dominan, saya lebih suka untuk reksadana obligasinya yang gede. Ini saya langsung top up langsung. Nggak ada rutin-rutinnya. Jadi, kalau ada dana dingin berapa, saya langsung top up di sini. Di obligasinya gede, di kedua di pasar uang, dan ketiganya yang saham hanya dikit aja. Kenapa dikit? Karena, ya seperti balik ke tujuan investasi saya, kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan secara tiba-tiba, kan kita pastinya mau langsung cahit. Kalau reksadana saham yang diminuskan, wah sedih lagi. Menetesnya. Benar. Jadi, saya lebih banyak di reksadana obligasi. Harapan saya investasi ini dapat, ya, saya jangka menenang lah. Nggak usah jangka terlalu panjang. Mungkin misalnya contohnya untuk dana pendidikan, tiba-tiba ada yang kumpulan. Misalnya, pendaftaran anak naik berapa, 2-3 juta atau berapa. Di sini, saya bisa cairkan langsung. Ya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya bing. Gimana kalau ingin? Jangan lupa drop komen aja kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi, kemudian kita ke dana pensil. Dana pensil ini yang saya top up rutin per bulan. Banyak teman yang menanyakan, apakah enaknya per minggu, per bulan, atau per hari, atau gimana. Yang penting rutin, menurut saya. Saya statusnya yang karyawan. Jadi, pas gajian, saya langsung top up rutin, menyisikan. Bukan menyisikan lagi, ya, kita. Tapi yang pertama, langsung investasikan. Jangan, kalau saya pribadi, saya nggak mau sisanya berapa, baru diinvestasi. Saya maunya ada angkanya berapa, saya investasi dulu, baru habiskan sisanya. Jadi, teman-teman, persentasenya itu balik lagi, teman-teman, karena kebetulan setiap orang itu berbeda-beda, saya yakin. Jadi, nggak ada mematok. Yang penting, rutin dulu. Karena semakin enak kita investasi, otomatis nanti dananya juga. Ada lagi nih. Langsung kemudian investasi. Jadi, perbulannya, saya juga melakukan investasi di Robo. Ada reksadana pasar uang, ini ada BNI, IMD, dan Sukor Invest, Money Market Fund. Jangan tanya, kenapa ada dua reksadana, dua reksadana pasar uang. Itu yang satu kan, udah kena suspend, ya. Tapi saya masih simpan. Kenapa, Pak? Simpan aja. Habis itu reksadana obligasi, ya, ketemu Sukor lagi. Banyak sekali ya Sukor ada di hidup saya ini. Dan yang ketiga itu adalah reksadana saham. Ya, BNI, ya, yang indeks kali ini, bukan Sukor. Ini BNI, IDX 30. Oke, jadi perbedaan apabila manteman memilih sendiri ataupun dengan si Robo, itu balik lagi kepada keputusan manteman. Keputusan investasi manteman. Tujuan investasi manteman seperti apa? Tidak ada salahnya memilih reksadana sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, saya lupa sampaikan. Ini kita juga bisa milih ya. Apabila Robo sudah merekomendasikan, kita masih tetap bisa memilih reksadana yang kita inginkan. Nih, saya kasih contohnya. Di bawah ini. Ah, ini dia. Jadi, di sini Robo kan bisa sudah rekomendasikan kita. Reksadana-reksadana mana yang akan kita investasi. Pilih aja di sini. Tuh, ini ada tanda bintangnya kan? Itu rekomendasinya. Kita bisa pilih yang lain. Contoh, coba pilih batafia dana khas maksimalnya. Saya pilih yang contoh ya. Saya back. Saya turun lagi. Loh, kok belum berubah? Oh, sorry. Saya pilih ini. Oke. Mohon maaf. Tadi ada sedikit keliruan. Tidak berubah. Jadi, sekarang yang ini udah berubah ya. Memang hanya di klik aja nih. Kita sotoh ya. Klik lagi ya. Klik-klik-klik-klik. Klik-klik-klik. Lalu back. Oke. Kliknya jangan sekali. Kliknya dua-tiga kali. Klik terus sampai HP-nya. Jangan sampai bolong saja yang penting ya. Oke. Saya balikin lagi ya. Tidak terus nanti saya lupa. Ganti. Jadi, saya investinya ke yang. Tidak saya mau. Saya miliknya super investasi yang money market fund ya tadi. Oke. Tidak saya balikin ya. Tadi saya pilih sana di sini ya. Obligasi juga bisa pilih. Sambil bisa pilih. Nah. Untuk profil resikonya juga masih bisa kita ubah di sini, mantap aku. Untuk profil resikonya. Aset alokasi kamu ubah. Tuh. Bisa dibuat jadi. Misalnya 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. Jadi, memang, teman-teman. Jadi, apabila kita sudah menjawab pertanyaan dari Robo, kita masih boleh untuk mengubah profil resikonya ini. Jadi, misalnya, teman-teman. Oh, saya dikasihnya. Nah, contoh nih. Saya dikasihnya poinnya cuma 3. Waduh. 3 itu saya lihat pasar uangnya cuma. Pasar uang 36%. Obligasi 54%. Sahamnya 10%. Wah, saya kan risk takar ini. Saya kan pemberan. Naikin lah. Naikin lah. Jadi, misalnya poinnya 6. Jadi, sahamnya 37%. Seperti itu. Tidak, man. Oke. Jadi, si Robo, saya rasa enggak ada masalah. Kalau untuk resa dana, kita milih sendiri. Ah, disini dia. Jadi, saya ingin menjelaskan juga. Keuntungan kita menggunakan si Robo. Kalau pilih resa dana sendiri, kan, kita kadang-kadang mau invest di sini, beli ini. Habis itu, pasar uangnya beli segini. Obligasinya beli segini. Terus sahamnya beli segini. Kan, kita pilihnya selalu satu. Agak lebih ribet, ya. Jadi, kalau untuk Robo, kita langsung talk up. Dia akan membagikan sesuai dengan persen. Atau, lihat kita. Seperti itu. Jadi, sampai di sini. Nah, masih ada satu lagi. Banyak, man. Teman yang bertanya, lebih bagus saya pilih sendiri atau bagaimana, ya? Kalau saran dari saya, Untuk yang uprootin, itu sebaiknya menggunakan Robo. Ya. Ataupun jangka investasinya yang agak lebih panjang. Itu menggunakan Robo. Alasannya, alasannya. Karena, kita-kita menggunakan Robo, itu tadi ada di jelasan, itu persenrasinya bisa kita lihat. Itu maksudnya supaya kita ada pemisahan, ya. Atau istilah kerennya, diversifikasi. Iya, cenggak. Kebetulan, mengumumnya benar, biasa. Jadi, ada diversifikasi. Reksadana pasal uangnya berapa, obligasi yang berapa, reksadana pasal. Kenapa harus ada pemisahan seperti ini? Harapannya, harapannya, kita bisa mendapatkan profit yang maksimal. Jadi, karena ada reksadana pasal uangnya yang mempunyai tingkat return yang paling tinggi dibanding kedua-duanya, kita ada sedikit porsinya, obligasi yang sedang, dan pasal uang yang lebih rendah. Memaksimalkan profit, dan meminimalisasi resiko investasi kita. Kenapa? Karena kita masih ada, reksadana pasal uang yang low risk banget, reksadana obligasi yang tingkat, risknya menengah, dan reksadana saling tingkat risknya tinggi. Seperti itu, saya sendiri membedakannya. untuk protokol ini saya metodenya lusung, yang ini BCA. Begitu. Jadi, masih ada yang bingung. Kalau masih ada yang bingung, jangan ragu untuk drop komen di bawah saja. Jadi, cukup sekian video kali ini. Dan, saya tidak lupa mengingatkan bahwa, apabila teman baru menggunakan aplikasi bibit, gunakan akode referral air cashback, dan bagi yang bingung untuk mengkontak saya, bisa saja langsung drop komen di bawah, ataupun DM IG saya. Oke. Yang sudah saya jawab DM IG-nya, tolong angkat tangan dan drop komen di bawah. Like-nya menang, like-nya menang. Oke. Sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Harapannya, saya dapat sharing mengenai investasi. Ya, saya hanya sharing dasar-dasarnya saja. Karena saya yakin, apabila dasar-dasar nyaman-teman sudah kuas, saya jurus, panggungkasnya teman-teman bisa melancar risk. Oke. Kita tak jajak. Dadah.